Sebelum kita memulai kajian merajaah kitab Aqidat al-Muslimin, mari kita hampirkan niat ikhlasu lillahi ta'ala. Kita melaksanakan dan mengamalkan perbuatan baik semata-mata hanya karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fikmah dari terciptanya jin dan manusia adalah Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka diperintahkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa hikmah dari penciptaan manusia dan jin mereka diperintahkan untuk menyembah kepada Allah puncak ketundukan dan perendahan hanya kepada Allah Ta'ala. Artinya Allah Ta'ala memerintahkan kepada al-jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi tidak berarti makna ayat tersebut Allah Ta'ala menghendaki seluruh hambanya untuk menjadi orang-orang yang taat. Sebagaimana yang dipahami oleh kelompok Mu'tazilah. Di mana mereka meyakini wajib bagi Allah untuk menghendaki hamba-hambanya menjadi orang-orang yang taat. Namun makna yang benar sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan salah satunya adalah yang dijelaskan oleh sahabat Ibn Abbas. Tafsirannya adalah Allah Ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Yang makna dari ayat ini adalah Seandainya Allah menghendaki seluruh yang ada di bumi Baik manusia dan jin untuk beriman seluruhnya. Ini saya seluruhnya beriman. Tapi nyatanya Allah Ta'ala tidak menghendaki semuanya untuk beriman. Ada yang beriman dan juga ada yang tidak beriman. Naam. Al-hadith Di dalam hadith disebutkan Hak Allah yang paling agung, yang paling wajib Atas hamba-hambanya adalah para hamba-hamba menyembah atau beribadah kepada Allah Dan mereka tidak menyekutukkan kepada Allah dengan segala sesuatu apapun. Hadith riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Al-Shaykhani Kalau dalam hadith Maka yang dimaksud dengan Yang dimaksud adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Istilah Al-Shaykhani Di Madhabi Syafi'i Maka yang dimaksud adalah Imam Al-Rafi'i dan Imam Al-Nawawi. Al-Shaykhani Fis-Sohabah Kata Al-Shaykhani dalam Kaitannya sahabat Maka yang dimaksud dengan Al-Shaykhani Fis-Sohabah adalah Abu Bakar dan sahabat Umar R.A. Nah Di dalam hadith ini Ya'ni Hakkullahi alal'ibadi ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'ah Di sini menjelaskan bahwa A'zammuhukukillahi ala'ibadi Artinya Hak Allah yang paling wajib Hak Allah yang paling agung Adalah Hamba-hamba Allah Beribadah kepadanya Artinya Menyembah dengan makna Puncak ketulukan dan perendahan Hanya khusus kepada Allah Ta'ala Sehingga Dosa yang paling besar Yang dilakukan oleh seorang hamba Adalah Menyekutukan Allah Ta'ala Dosa syrik inilah Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Jika seseorang tersebut Meninggal dunia dalam keadaan Syrik Sebagaimana firman Allah Ta'ala Kala Allah Ta'ala Jadi Hak Allah yang paling agung Atas hamba Atas hamba-hambanya adalah Beribadah kepada Allah Sehingga Seseorang yang syrik Seseorang yang menyekutukan Allah Dengan segala sesuatu apapun Maka dia terjatuh pada Dosa yang paling besar Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala Jika seseorang tersebut Meninggal dunia dalam keadaan syrik Nah apa yang dimaksud dengan syrik Syrik itu Ada sirkul akbar Dan ada sirkul asghar Kalau istilah sirkul akbar Berarti yang sampai keluar dari agama Islam Contohnya seperti Seseorang yang menjadikan patung Sebagai sesembahannya Sesembahannya Terus kemudian Kalau sirkul asghar Contohnya seperti halnya Arya Kalau sirkul asghar itu Seseorang tidak sampai terjatuh Dalam kekukuran Namun hanya terjatuh pada Dosa besar saja Nah syrik yang bagaimana Yang dosanya paling besar Dan tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala Yaitu syrikul akbar Yakni seseorang yang Menjadikan sesuatu sebagai Sesembahan Terus bagaimana Ini masih kaitan dengan Apa namanya Ada Sebuah hadis Yang Hadis tersebut Sebagian ulama mengatakan Hadisnya suhi Tapi Sebagian ulama Yang lain juga mengatakan Hadisnya doif Yaitu hadis ketika Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam Law la muhammad Ma kholaktuka Law la muhammad Ma kholaktuka Ini hadis Riwayat imam Al-Hakim Dalam kitab Mustadrohnya Nah Tadi Awal Sudah dijelaskan Hikmah dari Manusia Dan Diciptakan Adalah Supaya mereka Beribadah kepada Allah Terus Apa maksud Dan makna Hadis Law la muhammad Ma kholaktuka Kalau secara Harfiahnya kan Kalau Seandainya Tidak ada Nabi Muhammad Ma kholaktuka Nisaya aku Yakni Allah Tidak akan Menciptakan Kamu Nah Para ulama Menjelaskan Maksud dari Hadis ini Atau maknanya Adalah Wa maknahu Kholaktud dunya Li azhara Muhammadan Sallallahu Sallallahu Alayhi Wasallam Sofwataha Ay asrafal Kholqi Makna Hadis ini adalah Allah Menciptakan Dunya Untuk Memperlihatkan Makhluk Allah yang Paling Mulia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dari sini Bisa dipahami Sah kita Mengatakan Inna Muhammadan Huwa Sababu Wujudit Dunya Sah kita Katakan Bahwa Muhammad Adalah Sabab Terwujudnya Dunya Ini Tapi Ini Tujuannya Adalah Untuk Tasrif Li Muhammad Untuk Memuliakan Kepada Nabi Muhammad Yang Tidak Diperbolehkan Adalah Mengatakan Bahwa Nur Muhammad Diciptakan Sebelum Terciptanya Segala Sesuatu Terus Bagaimana Dengan Hadith Awaluma Kholakallahu Nuru Nabi Ikaya Jabir Kholakallahu Min Nurihi Qoblal Asyya Menanggapi Hadith Hadith Jabir Ini Soha Kasfan Secara Kasafnya Seorang Wali Sah Tapi Ketika Diteliti Dari Sisi Makna Ini Saling Bertentangan Dan Kaidahnya Ketika Ada Kasaf Seorang Wali Bertentangan Dengan Hadith Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Sahih Maka Tidak Bisa Dijadikan Ibrah Tidak Bisa Dijadikan Hujah Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Pedoman Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Para Ulama Usul Sesungguhnya Ilhamnya Seorang Wali Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Hujah Atau Pedoman Ini Disebutkan Oleh Imam Azhar Kasih Dalam Kitab Tasnif Masami' Syarah Jamul Jawami' Kenapa Lianna Ilham Al-Wali Kod Yukti Karena Ilhamnya Seorang Wali Bisa Terjadi Kesalahan Terus Dari Segi Sisi Makna Hadith Awal Ma Khalaqallah Nuru Nabi Ya Jabir Khalaqallah Min Nur Hikoblal Asyya Secara Makna Jumlah Yang Pertama Jumlah Awal Ma Khalaqallah Nuru Nabi Ya Jabir Ini disebut dengan Jumlah Yang Pertama Jumlah Yang Kedua Khalaqallah Min Nur Hikoblal Asyya Secara Makna Saling Bertentangan Kalau Jumlah Yang Pertama Berarti Menjelaskan Awal Makhlukat Awal Yang Diciptakan Oleh Allah Katanya Disini Adalah Nur Nurnya Nabi Muhammad Halo Terus Terus Jumlah Jumlah Kedua Jumlah Yang Kedua Khalaqahullohum Min Nurihi Idofah Disini Yang Allah Ciptakan Berarti Allah Menciptakan Nur Terus Kemudian Dari Nur Tersebut Allah Menciptakan Nurnya Nabi Muhammad Ini Jika Diartikan Idofahnya Dengan Makna Kepemilikan Tapi Yang Lebih Fatalnya Lagi Adalah Ketika Idofah disini Diartikan Idofah disifat Al-Musuf Ini Akan Mensifati Allah Dengan Sifat Yang Tidak Layak Mengatakan Bahwasannya Allah Itu Bercahaya Kan Ini Fatal Ini Bisa Sampai Mengatakan Allah Itu Melahirkan Seperti Keyakinannya Orang-orang Nasrani Nanti Kalau Meyakini Idofahnya Adalah Idofah disifat Al-Musuf Berarti Jumlah Yang Pertama Dan Jumlah Yang Kedua Ketika Idofahnya Adalah Idofah Atau Sandaran Dengan Makna Kepemilikan Terjadi Makna Yang Berlawanan Atau Disebut Dengan Rokikul Makna Jumlah Yang Pertama Dan Jumlah Yang Kedua Bertentangan Sebab Jumlah Yang Pertama Menjelaskan Awalul Makhlukat Makhluk Yang Pertama Kali Diciptakan Oleh Allah Adalah Nurnya Nabi Muhammad Tapi Jumlah Yang Kedua Nurnya Nabi Muhammad Itu Diciptakan Setelah Allah Menciptakan Nur Yang Lain Ini Disebut Dengan Dalam Bahasa Ilmu Hadith Rokikul Makna Rokikul Makna Di dalam Hadith Menunjukkan Mauduknya Menunjukkan Mauduknya Hadis Tersebut Atau Dalilul Wadmi Menunjukkan Bahwasannya Hadisnya Itu Mauduk Dan Al-Hafidh Imam As-Siyofi Mengomentari Hadis Jabir Ini Artinya Beliau Juga Mengatakan Bahwa Hadis Ini Tidak Sabit Dari Rasulullah Dan Secara Ilmiahnya Hadis Jabir Ini Bertentangan Dengan Hadis Hadis Yang Sahih Di Antaranya Adalah Hadis Nah Ini Hadis Sahih Yang Direkan Oleh Imam Al-Bukhari Kemudian Imam Ibnul Jarun Yang Makna Dari Hadis Sahih Ini Dimana Hadis Ini Menjelaskan Awal Makhlukat Atau Makhluk yang Pertama Kali Diciptakan Oleh Allah Ta'ala Adalah Air Setelah Air Kemudian Allah Menciptakan Arus Setelah Arus Kemudian Allah Menciptakan Al-Qalam Setelah Itu Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Dalam Mustalah Hadis Juga Sudah Dijelaskan Bahwa Ketika Ada Hadis Yang Bertentangan Dengan Hadis Yang Lain Yang Lebih Sahih Yang Sahih Maka Hadis Batil Tidak Bisa Dijadikan Hujjah Maka Kesimpulannya Adalah Bahwa Hadis Adalah Hadis Yang Mutuk Sebab Maknanya Itu Saling Bertentangan Jumlah Yang Pertama Dan Jumlah Yang Kedua Dan Ini Disebut Dengan Rokikul Makna Dan Rokikul Makna Itu Menunjukkan Kemau Du'an Hadis Seperti Itu Ya Ustaz Leras Ustaz Aziz No Sohih Ya Kita Lanjut Lanjut 6 Sin Kayfa Tasih Al Ibadah Pertanyaan Bagaimana Ibadah Menjadi Sah Atau Diterima Oleh Allah Ta'ala Jawabannya Tasih Ibadah Allah Mimma Ya'ta Ibadah Kepada Allah Ta'ala Ya Ibadah Kepada Allah Ta'ala Menjadi Sah Bagi Seseorang Yang Meyakini Adanya Allah Dan Dia Tidak Menyerupakan Allah Dengan Sesuatu Pun Dari Makhluk Allah Ta'ala Ya Dalilnya Qala Ta'ala Laisa Kamiflihi Syayyik Allah Ta'ala Berfirman Yang Maknanya Tidak Ada Satupun Yang Menyerupai Allah Dan Allah Tidak Menyerupai Dengan Segala Sesuatu Apapun Baik Satu Segi Maupun Beberapa Segi Jadi Ibadah Seseorang Tidak 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 Akan Sah Kecuali Disertai Dengan Iman Kepada Allah Ta'ala Dengan Benar Jadi Syarat Diterimanya Amal Ada Tiga Syarat Diterimanya Amal Itu Ada Tiga Yang Pertama Beriman Kepada Allah Ta'ala Karena Iman Adalah Seruan Seluruh Para Nabi Sejak Nabi Adam Sampai Nabi Kita Muhammad Sallallahu Semuanya Mereka Mengajak Kaumnya Untuk Beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Masing-masing Dan Iman Kepada Allah Adalah Syarat Diterimanya Amal Sebagaimana Firman Allah Ta'ala Di dalam Al-Quran Disebutkan Makna Dari Ayat Ini Adalah Barang Siapa Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Dari Seorang Laki-laki Maupun Perempuan Dan Dia Beriman Nah Di Sini Wah Mu'min Dan Dia Beriman Tanpa Iman Amalnya Tidak Diterima Maka Mereka Akan Masuk Surga Dan Tidak Akan Disiksa Sama Sekali Jadi Para Ulama Beriman Kepada Allah Ta'ala Dengan Benar Lalu Bagaimana Cara Beriman Kepada Allah Ta'ala Dengan Benar Disini Dijelaskan Ya Cara Beriman Kepada Allah Ta'ala Dengan Benar Yaitu Meyakini Allah Ada Tapi Tidak Cukup Sama Disini Dan Adanya Allah Tidak Serupa Dengan Adanya Segala Sesuatu Yang Ada Ini Di antara Prinsip Akhidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yaitu Al Isbat Ma'at Tangzih Menetapkan Dan Mensucikan Allah Ta'ala Jadi Tidak Cukup Saja Tidak Cukup Hanya Menetapkan Tanpa Tangzih Harus Al-Ifbat Ma'at Tangzih Tidak Cukup Imannya Seseorang Ketika Dia Hanya Meyakini Allah Ada Belum Cukup Harus Tangzih Adanya Allah Ta'ala Tidak Serupa Dengan Adanya Makhluk Seseorang Seseorang Yang Hanya Meyakini Allah Disifati Dengan Sifat Ilmu Tidak Cukup Harus Tangzih Ilmunya Allah Tidak Serupa Dengan Ilmunya Makhluk Allah Ta'ala Disifati Dengan Sifat Kudro Harus Ma'at Tangzih Kudrohnya Allah Tidak Serupa Dengan Kudrohnya Makhluk Harus Seperti Itu Prinsipnya Adalah Al-Ifbat Ma'at Tangzih Prinsip Akidah Menetapkan Dan Juga Mentangzihkan Atau Mensucikan Allah Dari Keserupaan Terhadap Makhluknya Dari Sini Maka Ketika Seseorang Hanya Meyakini Allah Itu Ada Tapi Adanya Di atas Ars Ataupun Di atas Langit Dia Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Maka Dia Sudah Keluar Dari Prinsip Akidah Al-Ifbat Jemaah Yakni Orang Tersebut Tidak Masuk Pada Golongan Ahlus Nah Wal Jamaah Karena Dia Tidak Memiliki Prinsip Tangzih Dan Juga Tidak Termasuk Golongan Ahlus Nahwal Jamaah Ketika Seseorang Hanya Meyakini Ataupun Kelompok Mentiadakan Sifat Allah Seperti Halnya Kelompok Muqtazilah Jadi Kalau Kita Tau Prinsip Dasar Akidah Ahlus Nahwal Jamaah Ini Al-Ifbat Maha Tangzih Maka Menafikan Wahabiyah Al-Mujassimah Wal-Musabbiha Terus kemudian Menafikan Kelompok Muqtazilah Sebab Kelompok Musabbiha Memiliki Faham Tasbih Kelompok Mujassimah Memiliki Faham Tadesim Menjisimkan Allah Musabbiha Kelompok Yang Memiliki Faham Tasbih Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Sedangkan Muqtazilah Memiliki Pemahaman Allah Tidak Disifati Dengan Sifat Kalam Tapi Mereka Meyakini Allah Menciptakan Kalam Tapi Tidak Menciptakan Bahwasannya Allah Disifati Dengan Sifat Kalam Menetapkan Allah Memiliki Sifat Kalam Dan Kalam Allah Tidak Serupa Dengan Kalam Yang Tidak Bersuara Tidak Berubah Huruf Tidak Ada Awalnya Tidak Ada Akhirannya Tidak Berubah Bahasa Bahasa Arab Ataupun Suryania Ataupun Bahasa Ibronia Ini Prinsip Dasar Akhidah Lusun Nawa Jama Atau Moderat 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 Ya Soh Soh Ya kan Ya Seperti itu Terus Ya Orang Kafir Ya Orang kafir Orang kafir Amal Perbuatannya Tidak Akan Diterima Oleh Allah Ta'ala Yakni Tidak Akan Mendapatkan Balasan Nanti Di Akhirat Adapun Di Dunia Bisa Jadi Bisa Jadi Dibalas Oleh Allah Ta'ala Tapi Di Akhirat Mereka Tidak Akan Mendapatkan Balasan Justru Mereka Semuanya Orang kafir Akan Dimasukkan Neraka Selamanya Ya Disebutkan Di dalam Al-Quran Itu Jadi Perbuatan Perbuatan Orang kafir Ya Menurut Allah Ta'ala Ya Bagaikan Apa Namanya Bekas Barak api Itu Yang Diterpa Angin Yang Kencang Artinya Perbuatan Baik Yang Dilakukan Oleh Orang Kafir Tidak Akan Mendapatkan Balasan Ya Dari Allah Ta'ala Nanti Di Akhirat Kalau Di dunia Bagaimana Bisa Jadi Dibalas Tapi Di Akhirat Tidak Akan Mendapatkan Balasan Ini Juga Pentegasan Ya Pentegasan Tentang Penjelasan Bahwa Orang-orang Yang Tidak Beriman Perbuatannya Atau Amal Baiknya Tidak Akan Diterima Oleh Allah Ta'ala Ini syarat Yang Pertama Diterimanya Amal Adalah Beriman Kepada Allah Syarat Yang Kedua Adalah Berilmu Yang Sesuai Dengan Syariat Berilmu Yang Sesuai Dengan Syarat Jadi Ketika Seseorang Melakukan Perbuatan Yang Baik Jika Tidak Didasari Dengan Ilmu Maka Jelas Perbuatannya Itu Condong Kepada Maksada Ataupun Kerusakan Dan Lebih tegas Lagi Artinya Perbuatannya Itu Tidak Diterima Jika Seseorang Hanya Beramal Saja Tanpa Didimbing oleh Ilmu Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Imam Ibn Raslan Jadi Setiap Perbuatan Yang Tanpa Didasari Dengan Ilmu Maka Perbuatannya Itu Tertolak Sebab Al-ilmu Dalilul Amal Ilmu Itu Sebagai Pembimbing Amal Ataupun Sebagai Alat Supaya Amal Baik Bisa Diterima Oleh Allah Ta'ala Jika Seseorang Berbuat Amaliyah Tanpa Didasari Dengan Ilmu Maka Maka Bisa Terjadi Dia Akan Melakukan Sesuatu Ibadah Yang Dianggap Benar Ternyata Dia Melakukan Kesalahan Nah Orang Yang Beramal Tanpa Didasari Dengan Ilmu Ya Halo Ini kok Sudah Berarti Ya Nah Orang Yang Orang Yang Beramal Tanpa Didasari Dengan Ilmu Ya Diibaratkan Seperti Orang Yang Sedang Mencari Kayu Bakar Di Hutan Ini Bisa Diceritakan Orang Orang Tanpa Membawa Senter Tanpa Membawa Alat Untuk Penerang Ambil Kayu Tidak Tau Apakah Yang Diambil Itu Kaya Ataupun Ular Padahal Harapannya Dia Supaya Mendapatkan Manfaat Yaitu Supaya Mendapatkan Kayu Bakar Ternyata Yang Diambil Adalah Ular Ini Justru Akan Membahayakan Ini Ibarat Orang Yang Beramal Tanpa Didasari Dengan Ilmu Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Salah Satu Baguh Nabi Nabi Itu Banyak Orang Yang Solat Malam Tapi Tidak Mendapatkan Pahala Justru Hanya Mendapatkan Rasa Begadang Saja Dan Begitu Banyak Orang Yang Berpuasa Tidak Mendapatkan Pahala Puasa Dan Bahkan Bisa Batal Hanya Mendapatkan Juk Saja Ini Dua Contoh Yang Dicontohkan Oleh Kanjing Nabi Seseorang Yang Beramal Tanpa Didasari Dengan Ilmu Dan Masih Banyak Lagi Ibadah Ibadah Yang Lain Banyak Orang Yang Haji Tidak Sah Hajinya Karena Tidak Belajar Tentang Kaitannya Bap Haji Banyak Orang Yang Zakat Zakat Tidak Belajar Tentang Hukum Hukum Yang Kait Zakat Banyak Orang Yang Maka Ibadah Yang Sedikit Yang Disertai Dengan Ilmu Itu Lebih Baik Daripada Ibadah Yang Banyak Tanpa Didasari Dengan Ilmu Ini Syarat Kedua Syarat Yang Ketiga Adalah Ikhlas Beramal Taat Semata Mata Hanya Karena Mendapatkan Ridu Dari Allah Ta'ala Sebab Ikhlas Itu Termasuk Kewajiban Hati Lawannya Ikhlas Adalah Arya Ria Yakni Melakukan Perbuatan Baik Semata Mata Ingin Dibuji Oleh Orang Lain Ini Sudah Disebutkan Dalam Hadith Ittaqur Ria Fa Innahu Syirkul Asgar Jawilah Yang Namanya Ria Sesungguhnya Ria Adalah Syir Kecil Yakni Dosa Besar Seorang Yang Melakukan Amal Baik Disertai Dengan Ria Maka Tidak Mendapatkan Pahala Justru Dia Terjatuh Di Dalam Maksud Dosa Besar Makanya Ikhlas Itu Sangat Penting Sekali Dalam Hadith Hadith Itu Kitab Hadith Yang Disebutkan Pertama Kali Tentang Masalah Niat Yang Disebutkan Pertama Adalah Tentang Masalah Niat Karena Sangat Penting Sekali Terus Disini Disebutkan Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Prinsip Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Yaitu Tanzi Disini Ayat Ini Ayat Adalah Ayat Yang Paling Jelas Dan Paling Tegas Di Dalam Al-Quran Tentang Menjelaskan Prinsip Akhidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Yaitu At-Tangzih Mensucikan Allah T.A.D. Dari Keserubahan Terhadap Makhluknya Secara Total Yang Allah Tidak Menyerupai Dengan Makhluknya Baik Satu Segi Maupun Beberapa Segi Banyak Ayat Ayat Al-Quran Yang Menjelaskan Tentang Prinsip Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Yang Ini Yang Tangzih Seperti Hanya Ayat Namun Ayat Adalah Ayat Yang Paling Jelas Dan Paling Tegas Tentang Menjelaskan Prinsip Akhidah Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Yaitu Tangzih Allah An Musabah Til Makhlukin Yang Mencucikan Allah Dari Kesurupan Terhadap Makhluknya Ya Ini Ayat Yang Asrah Asrah Ayah Tapi Bukan Berarti Maknanya Ayat Ini Adalah Ayat Yang Paling Pertama Sebab Ada Keterangan Dalam Hadith Ayat Yang Paling Pertama Adalah Ayat Al-Kursi Kaidah Al-Maziyyah La Taqtadi At-Tafdil Keistimewaan Itu Tidak Menuntut Paling Utama Tidak Menuntut Bahwa Sesuatu Tersebut Adalah Paling Utama Mungkin Ayat Dan Memiliki Keistimewaan Yaitu Ayat Yang Paling Jelas Dan Paling Tegas Tentang Menjelaskan Prinsip Akhidah Lusun Nah Yaitu Tangzi Tapi Bukan Berarti Keistimewaan Itu Keistimewaan Yang Ada Pada Ayat Menetapkan Ayat Tersebut Lebih Utama Daripada Ayat Yang Lain Sebab Terdapat Dalam Hadith Ayat Yang Paling Utama Adalah Ayat Kursi Dan Dijelaskan Bahwa Ayat Kursi Yang Paling Utama Disitu Di Dalamnya Menjelaskan Tentang Apa Namanya Prinsip Tangzi Yaitu Pada Ayat Lata Kuduhu Sinatu Walanaum Ya Padahal Kalau Apa Namanya Kita Berfikir Apakah Ada Orang Yang Akan Berkeyakinan Bahwasannya Allah Itu Disifati Dengan Sifat Tidur Ataupun Ngantuk Kan Sedikit Sekali Orang Kalau Berkeyakinan Seperti Itu Sedikit Kalau Ada pun Sedikit Tapi Disitu Tetap Mentahfir Allah Ta'ala Meringatkan Bahwa Allah Itu Tidak Disifati Dengan Sifat Yang Tidak Layak Nah Ini Ayat Yang Paling Utama Ternyata Juga Menjelaskan Tentang Prinsip Akhidah Ahdusunnah Wal Jama'ah Maka Iman Kepada Allah Ta'ala Ini Adalah Amal Amal Yang Paling Utama Dan Wajib Pertama Kali Harus Diketahui Oleh Setiap Seseorang Ya Pertama Kalinya Harus Mengaji Ilmu Akhidah Ada Sebuah Riwayat Di Dalam Hadis Yaitu Jundub Ibn Abdillah Ketika Kami Bersama Dengan Rasulullah Dan Kami Masih Dalam Keadaan Muda Mendekati Remaja Kami Belajar Tentang Keimanan Dengan Benar Sebelum Kami Mempelajari Al-Quran Setelah Kami Belajar Keimanan Kami Belajar Al-Quran Dan Dengan Sebab Itu Bertambahlah Keimanan Hadith Ibn Majah Dan Al-Hafid Al-Bus Siri Mengatakan Sanat Saki Rijal Huthiqat Dan Rijal Hadithnya Prawi Hadithnya Adalah Huthiqat Dapat Dipercaya Al-Imam Abu Hanifa Dalam Kitab Fikul Absat Mengatakan Al-Fikhu Fiddin Afdulu Min Al-Fikhi Fil Akham Jadi Pengetahuan Di Dalam Agama Tentang Ilmu Agama Yang Pokok Ilmu Akhidah Itu Lebih Diutamakan Daripada Mengetahui Ilmu Agama Yang Berkaitan Dengan Hukum Yakni Sebelum Mempelajari Ilmu Furuk Yang Lebih Didahulukan Adalah Ilmu Usul Ilmu Akhidah Al-Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dia Mengatakan Awaluma Yajibu Alal Abdi Al-Ilmu Billahi Warasulihi Wadini Pertama Kali Yang Wajib Harus Diketahui Oleh Sebab Adalah Mengenal Allah Mengenal Rasulnya Dan Agama Agamanya Tentang Berkaitan Umur Din Disebutkan Oleh Imam As-Subbaki Dalam kitab Tasniful Masami Tasniful Masami Tasniful Masami Itu kan Imam Az-Zarkashi As-Subbaki Ini Uca'ab Taupun Kaulnya Imam As-Subbaki Menukil Pendapatnya Al-Imam Abul Hassan Al-Ash'ari Disebutkan Dalam kitab Tasniful Masami Dan Bahkan Para Ulama-ulama Yang Dikenal Contohnya Imam As-Syafi'i Beliau Imam As-Syafi'i Ketika Itu Sudah Kita Dengar Itu Kemarin Bahwa Beliau Itu Mengatakan Sebelum Beliau Menguasai Tentang Apa Namanya Ilmu Fikir Secara Mendalam Beliau Dahulu Menguasai Tentang Ilmu Al-Aqiyah Dan Ketika Kita Mendengar Kata As-Syafi'i Yang Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Shafi'i Bin As-Sai Bin Ubed Bin Yazid Bin Hashim Bin Muttali Bin Ad Manaf Bin Kusai Bin Kilab Bin Murrah Itu Itu Dia Sampai Bin Ma'adini Adnan Pasti Yang Pertama Kali Dipikirkan Adalah Bahwa Beliau Adalah Ahli Fikir Dulu Ngafalin Beliau kan Dikenal Dengan Ahli Fikir Tapi Ternyata Beliau Memiliki Karya Kitab Namanya Al-Qiyas Kitab Al-Qiyas Ini kan Kitab Yang Menjelaskan Bantahan Kepada Orang Yang Mengatakan Alam Ini Wujudnya Tanpa Permulaan Dan Beliau Mengarang Kitab Ar-Rudu Al-Barohimah Padahal Beliau Terkenal Dengan Ahli Fikir Tapi Ternyata Beliau Memiliki Karya Kitab Untuk Membantah Orang Sesat Ketika Kita Apa Namanya Mendengar Imam Al-Bukhari Ya Pasti Terlintasnya Beliau Adih Hadith Beliau Kan Juga Mengarang Kitab Kholku Af'alil Ibad Judulnya Sudah Menjelaskan Tentang Masalah Akidah Artinya Memang Ulama-ulama Dulu Sudah Mutkin Sudah Menguasai Tentang Persoalan Akidah Dan Memperhatikan Sekali Tentang Urusan Akidah Enam Sahih Ya Bersudah Enggak Enggak Terdengar Enggak Enggak Terdengar Sama Sekali Tidak Terdengar Sama Sekali Dan Masih Banyak Ulama-ulama Yang Lain Seperti Al-imam Al-imam Mansur Al-Mah Buridi Imam Ahli Sunnati Wal Jama'ah Terus Kemudian Al-Quti Abu Bakar Al-Baqillani Al-Ustaz Abu Bakar Ibn Furoq Abu Ishaq Al-Asfaroyini Al-Ustaz Abu Mansur Abdul Qahir Al-Tamimi Al-Baghdad Karangannya Adalah Usul Din Al-imam Imam Al-Hurman Abdul Malik Al-Juwayni Para ulama Yang lainnya Mereka Memilih Tidak bisa Perhitung Kemudian Masih Apa namanya Melanjutkan Materi kitab Akidatul Muslimin Al-Hadith La-Fikrata Firrab As-Suyuti Ad-Durul Mangsur Disini Mualif Menyebutkan Sebuah Hadith La-Fikrata Firrab Yang maknanya Bahwa Allah Ta'ala Tidak bisa Dibayangkan Dan Hadith ini Menunjukkan Larangan Tidak boleh Membayangkan Hakikat Zatnya Allah Karena Hakikat Zatnya Allah Tidak ada Satupun Yang tahu Kecuali Hanyalah Allah Ta'ala La-Fikrata Firrab Allah Tidak bisa Dibayangkan Allah Tidak boleh Dibayangkan Terus Kok kita Diberintahkan Untuk Ma'rifat Kepada Allah Secara Ma'rifat Kita Kepada Allah Ta'ala Dengan Cara Mengetahui Apa Namanya Sifat-sifat Allah Ta'ala Bukan Dengan Cara Membayangkan Tayyip Ada Sebuah Apa Namanya Syair Yang Disebutkan Oleh Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Anhu Dalam Bentuk Bahar Basit Beliau Menjelaskan Mengaku Mengaku Lemah Untuk Mengetahui Hakikat Zatnya Allah Maka Dihukumi Ma'rifat Kepada Allah Dan Seseorang Yang Membahas Zatnya Allah Maka Dia Kufur Dan Syirik Karena Yang Namanya Tauhid Itu kan Mensucikan Allah Dari Keserbaan Terhadap Makhluknya Makna Mengesakan Allah Tidak Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Tidak Menyerupakan Zat Allah Dengan Zatnya Makhluk Tidak Menyerupakan Sifat Allah Dengan Sifat Makhluk Tidak Menyerupakan Perbuatan Allah Dengan Perbuatan Makhluk Maka Orang Yang Menyerupakan Allah Dihukumi Kufur Dan Syirik Sebab Orang Yang Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Berarti Mereka Tidak mentauhidkan Allah. Kalau tidak mentauhidkan Allah berarti dihukumkan orang yang menyakutukan Allah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu beliau juga mengatakan Alhamdulillahilladzi lam yaja'al lil khalqi sabila ila ma'rifatihi illa bil ajzi an ma'rifatihi Jadi cara ma'rifat kepada Allah bukan dengan cara membayakan tapi illa bil ajzi an ma'rifatihi illa bil ajzi an ma'rifatihi, yakni tidak membayangkan Allah Ta'ala, tapi dengan cara bagaimana meyakini Allah tidak serupa dengan makhluknya. Al-imam Abu Sulaiman Al-Khattab, beliau mengatakan innaladzi yajibu alayna wa'ala kulli muslimin ayya'alama sesungguhnya sesungguhnya kewajiban bagi kita dan setiap muslim wajib untuk mengetahui anna rabbana laisabiti suratin walahai'atin bahwa Tuhan kita yakni Allah Ta'ala tidak berbentuk li'an nasurah taqtadi al-kaifiyah karena bentuk itu menetapkan kaifiyah kaifiyah itu sifat-sifat makhluk wahya'anillah wa'ansifatihi manfiah sedangkan kaifiyah ya kaifiyah mustahil bagi Allah kaifiyah mustahil bagi sifat-sifat Allah al-kaif maknanya kulluma kana min sifatil makhlukin semuanya segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk itu disebut dengan kaif makulah al-imam abu sulaiman al-khotab direwetkan oleh imam al-bayhati dalam kitab al-asma wa sifat al-asma wa sifat wa'ansifat seperti itu dan kayaknya sudah banyak sekali alhamdulillah masya Allah jayet jayet ahsan tum ya antum yakinlah bahwa saya ahlus sunawal jamaah gitu tidak menyimpang ya tidak menyimpang kayak gak kayak razi ya jauh jauh sekali jauh itu kalau ya mahduh mutasowik supiga dong viral kan viral kan itu perlu kenapa yang viral orang-orang yang seperti itu semangat akhir nah itu waktu sebelum ramadun tadi menjelaskan moderat ahlus sunawal jamaah gimana gimana apa apa oh tentang shaykhon istilah dalam hadir dalam hadir orang-orang yang sama imam an-nawawi ya sama imam an-nawawi bukan kalau arifai rafi'i sama imam an-nawawi bukan jawa an-nawawi Terima kasih. Jadi Imam An-Nawawi sama Imam Ar-Rofi itu di kalangan mazhab syafi beliau tingkatannya di ulama yang tugasnya mengunggulkan pendapat ashabul hujuh. Terjih, ulama terjih. Ulama terjih, misalnya itu terjih. Setelahnya bukan ashabul hujuh. Terjih, ulama terjih. Ada lagi pertanyaan yang sekilas materi. Terjih, ulama terjih. 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 Terjih, ulama terjih. 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 Salim. Ya, gimana? Makalahnya, Imam Zali. Hamid, Imam Zali. Ya, Abu Bakar Asyidik. Itu yang. Al-Ajizu andarokil idroki idroku walbahsu anzatihi kufrun wa isroku. Ya, kalau mau disambung-sambungkan ada, cuma kayaknya udah cukup. Karena ketakannya kan nyambung-nyambung itu tadi. Nyambung-nyambung. Disambung-sambungkan. Semisal kaitannya dengan akhidah, dusunah, penjamaah, nanti mulai dari pujian-pujian berhadap alimabul Hasan al-Asari, alimabul surah al-matwiti terus. Kemudian tentang firkotun najiyahnya dijelaskan secara khut, tetapi arti, diruntut. Cara, apa namanya, dari sisi-sisi penjelasan supaya dapat semuanya pencahid itu kan. Mulai dari siapakah ahlu sunnah wal-dama, kemudian apa namanya, mafakhir-mafakhirnya ahlu sunnah wal-dama, terus riwayat-riwayatnya. Sampai ke prinsip-prinsipnya, terus kemudian, apa namanya, sejarahnya. Wow, mantep itu. Mantep, benar-benar mantep. Ya tadi ya. Darang sekali itu, jarang sekali orang-orang menjelaskan. Ya, di luar asam ya. Padahal, apa namanya, Abdullah ibn Hussein ibn Pahir, pengarang kitab Sulamu Taufiq, beliau kan memberikan, memberikan istilahnya nasihat. Ya, kita beliau itu, bagi seseorang yang mau mengajak kebaikan dan mencegah kemkaran. Ya, pertama harus ditanamkan rasa sufqoh warahmah terhadap makhluk, bagi saudaranya. Terus kemudian, tadirijan, tadirijan, pertama kali itu, yang lebih penting abadudu, disampaikan. Yang ini akhidah, jelas. Nah, setelah itu baru selanjutnya tahapan, selanjutnya tahapan, selanjutnya tahapan, selanjutnya. Tidak hujan. Tidak hujan. Sore, cuma sore siang tadi, menjelang buka, sebelum saya kuliah asar. Ini masih di video belum, Mestad? Tahu sudah? Ini. Masih direkam. Masih tak off. Sudah maksudnya. Kita tutup baca tahlin dulu maksudnya. Tuhan Lin. Nambah Allah. Nah. Oke. Terima kasih.